Intro Informasi lainnya Ketua Komisi 3 DPRD Banjarmasin M. Isna ini mengingatkan sebelum Kepala Dinas PUPR memasuki masa purna tugas proyek infrastruktur bisa dikerjakan dengan baik serta tidak meninggalkan proyek yang bermasalah Sebentar lagi Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin H. Arifin Nur memasuki masa purna tugas Ketua Komisi 3 DPRD Banjarmasin M. Isna ini mengingatkan sesuai bidang Komisi 3 yang melakukan pengawasan bidang infrastruktur sebelum memasuki masa purna tugas proyek infrastruktur bisa dikerjakan dengan baik serta tidak meninggalkan proyek yang bermasalah Dinas PUPR akan memasuki masa purna tugas Maka tentunya juga ada pekerjaan infrastruktur yang sedang terlaksana Untuk itulah kita berharap dari Komisi 3 agar pekerjaan-pekerjaan yang ada itu bisa diselesaikan secara baik dan meninggalkan itu tidak menimbulkan masalah atau mungkin hal-hal lain yang sehingga berakibat terbengkalainya pekerjaan-pekerjaan tersebut Jadi harapan kami mungkin melewati Pak Arifin bisa mendelegasikan lah kepada siapa yang mungkin menjadi pejabat PLT-nya atau mungkin dindasnya itu agak estafet ini bisa berlaku secara baik Isna ini juga meminta sebelum memasuki purna tugas yang bersangkutan mendelegasikan proyek-proyek prioritas yang harus segera diselesaikan kepada pelaksana tugasnya Terkait capaian pengerjaan proyek fisik yang dilakukan Dinas PUPR Banjarmasin Isna ini menyatakan akan menanyakannya pada saat rapat badan anggaran banggar soal APBD perubahan 2020 Murtasya Banjar TV Murtasya Banjarmasin